Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Study The Series Untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi ya guys Untuk kita saksikan Yang dimana kali ini Juragan Domang pun sangat begitu murka Karena memang yang sudah kita ketahui Di episode sebelumnya Atar pun sudah membantu Raisa Dari kejaran anak buah Domang Yang kemungkinan besar Disini Domang pun sangat begitu murka Dan marah besar kepada Atar Yang pada akhirnya Atar pun disini harus terlibat Dalam kasus dimana kali ini Atar yang sudah menghalangi jalan niat si Domang tersebut Yang mengibatkan disini Domang pun sangat begitu murka Tentunya kali ini Domang pun tidak akan pernah melepaskan Atar Dari kejaran anak buahnya tersebut Dimana kali ini anak buah dari Domang pun disini Mereka pun hal langsung saja menghajar Atar bersama kawan-kawannya Namun Atar pun disitu dengan sigap Karena memang Atar pun sedang bersama kawan-kawannya Ia pun disitu Terjadilah perkelahian diantara Keduanya Yang mengibatkan disini Juragan Domang pun Sangat tidak mau Apalagi Atar yang selama ini Selalu menghalangi keniatannya Dan apabila ia pun akan menangkap Raisa Tentunya Atar disini selalu Membantu Raisa Lantas apakah hubungan antara Atar Bersama Raisa Karena yang sudah kita ketahui guys Bahwasannya Atar pun diminta tolong oleh si Ken Agar supaya bisa melindungi Raisa Namun kali ini Atar pun hanya bisa Menuruti semua permintaan dari Ken Karena Yang sudah kita ketahui juga Bahwasannya Ken disini sudah mempunyai istri Tentunya dimana kalau Ken akan menolongnya Ken pun akan mendapatkan cercaan dan makian Dari argadana tersebut Yang tentunya membuat Arman pun disini Akan memanfaatkan keadaan tersebut Membuat kita pun dibikin darting lagi Melihat adegan dimana Arman pun yang selalu melakukan rencana busuknya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Dan kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya Dimana kali ini ketika Vanessa pun disini sudah mulai mengetahui Bahwasannya ada kawan-kawan dari Vanessa pun yang sudah tertipu Bahkan kali ini Vanessa pun berkeniatan Ingin kabur dari pekerjaan Yang berkeniatan ingin mencari kerjaan di luar negeri tersebut Namun kali ini disini Vanessa pun sudah tertipu daya Oleh manajer dari PT Virasaan Yang akan membawa dirinya ke luar negeri tersebut Yang mengibatkan disini Vanessa pun akan menjadi salah satu korban penjualan wanita Dan tentunya kali ini perusahaan tersebut pun adalah perusahaan ilegal Yang mungkin membuat Vanessa pun disini akan semakin menderita ya guys Karena kemungkinan besar di satu sisi dia pun harus menderita Karena Rama pun yang sudah bersikap dingin dan tidak peduli lagi terhadap dirinya Dan sekarang ia pun mencari masalah baru Dia pun harus rela ditipu sama orang lain Karena dia pun akan dijual kepada juragan-juragan besar Untuk jadikan wanita flacur Kali ini keniatan Vanessa pun disini akan berkeniatan kabur Namun sontak saja ketika Vanessa ingin membanjat sebuah tembok dari belakang rumah tersebut Disini preman-preman pun sudah menghalangi si Vanessa Yang mengibatkan Vanessa pun disini harus terbekuk dari kejaran-kejaran preman tersebut Yang pada akhirnya Vanessa pun harus diikat dan dikurung di sebuah mes tersebut ya guys Namun apakah kali ini Rama pun akan sedia membantu si Vanessa lagi Dan kita geser di adegan selanjutnya Dimana kali ini kemurkaan bagi Maudie Karena Maudie pun akhirnya mengetahui Semua rahasia yang ditutupi oleh Argadana Wilantara begitu juga dengan Ken Karena mereka pun fikir kalau selama ini Maudie tidak mengetahui Tentunya dia pun tidak akan memberatkan kepada Maudie Namun malah justru kali ini Maudie sendiri yang mengetahui Tentang dimana kali ini anaknya pun mengalami penyakit kelainan jantung Dan Maudie pun disini sangat marah besar terhadap kepada mereka berdua ya guys Karena kemungkinan besar disini Maudie pun tidak akan pernah lagi mau menerima mereka Dan murka sekali kepada mereka Dan tentunya Argadana Wilantara bestu juga dengan Ken sangat hanya bisa terdiam Melihat kejadian dimana Maudie pun sudah begitu murka terhadap dirinya Di adegan selanjutnya dimana kali ini Ketika kawan dari Vanessa pun yang sudah lari Dan kemungkinan besar disini lari di tengah jalan Namun untung saja disitu ada sebuah mobil Yang akan menabrak si kawan Vanessa ini Dan pada akhirnya disitu terlihatlah Rama beserta Raisa Yang mungkin akan menabrak wanita tersebut Namun apakah wanita tersebut pun akan memberitahu kepada Rama Bahwasannya Vanessa telah dikunci dan dikurung oleh preman-preman tersebut Yang akan diberangkatkan ke luar negeri Bahkan kali ini Rama pun tidak menyadari ketika ia akan menabrak seseorang tersebut Namun apakah orang tersebut pun akan bisa memberitahu kepada Rama Namun contoh saja ya guys Karena kemungkinan besar wanita ini tidak mengetahui Kalau selama ini Vanessa ada hubungan bersama Rama Dan di adegan selanjutnya dimana kali ini Atar pun yang sudah mulai kebingungan ya guys Karena disitu melihat kesedihan dari Maudie Karena Maudie pun mendapatkan sebuah telepon dari papanya itu Yang mengakibatkan disini Madina pun sangat begitu terpukul Ketika Faisal pun memberitahu kepada Madina Tentang keberadaan Zidane yang sebenarnya Faisal pun disini berkata kepada Madina Bahwasannya Zidane telah meninggal dunia di lokasi sukarelawan mafala tersebut Yang sontak saja membuat Madina pun disini semakin terkejut dan terpukul sekali ya guys Karena kemungkinan besar disini Madina pun selalu berharap Kalau Zidane pun harus hadir di hadapannya dan selalu menemaninya Namun itu semua hanyalah hayalan belaka Entah apa yang diucapkan oleh Faisal ini memang benar Ataukah mungkin memang salah Karena kemungkinan besar disini Jasadnya pun belum juga diketemukan Kalaupun itu memang benar Jasad dari si Zidane tentunya Madina pun akan mencari tahu jasad Zidane dimana ya guys Namun dengan sijap disitu pun Madina sempat saja terpukul Yang mengakibatkan Madina pun disini hampir saja pingsan Namun untung saja disitu ada Atar Yang bersigap menampang si Madina ini Agar supaya Madina pun tidak terjatuh Dan kemungkinan besar ya guys Disini Atar pun mungkin adalah jodoh dari Madina Karena Atar pun selalu mendampingi dan selalu memperhatikan Madina selama ini Dan Madina juga sebenarnya disini masih mencintai Atar Namun ia pun sangat malu Dan mengungkapkan hal itu kepada Atar Karena memang Maudie juga mengetahui Kalau selama ini Madina pun yang sudah begitu bersikap Starting ketika melihat dengan Atar tersebut Di lain sisi juga dimana kali ini Arman pun yang sudah memang berencana lagi ya guys Karena Arman pun disini akan berencana sesuatu untuk bisa menghancurkan Arga Group Tentunya menyingkirkan Arga Dana Begitu juga Emily yang pada akhirnya Emily pun akan sadar siapakah Arman sebenarnya Dan apabila Emily pun mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Dia pun akan merasa kecewa dan murka sekali Apalagi dia mengetahui rumah Arman sebenarnya Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.